Halo semuanya, apa kabar kalian? Halo, selamat datang kembali di channelku dan semoga kalian yang lagi nonton videoku dalam keadaan cahat-cehat selalu dan ya, mungkin kalau ada yang lagi sakit lagi nonton videoku, semoga cepat sembuh kalian yang lagi sakit dan terima kasih udah mampir kesini, tentunya aku seperti biasa bakal modif motor dan balapan di game ini seperti biasa ya, aku bakal menurutin request kalian ini dia request-nya Bang bikin CBR 1000 RR Full Spec oke, oke, oke ya langsung aja kita beli CBR-nya tapi kita ke dealership-nya dulu guys ya karena kita harus beli motor tuh ke dealership-nya dulu guys, oke disini CBR-nya ini CBR RRR ya guys ya, ini yang paling baru tahun 2022 CBR RRR Fireblood SP ini dia guys, oke warnanya putih putih, merah, biru ya, seperti biasa dan ini kayaknya warna favorit sih guys, nah disini juga ada yang warna hitam, hitam gold ini dia, warna hitam gold terus, apalagi nih kita kayaknya pakai yang putih aja guys karena yang putih ini lebih ikonik dan lebih kayak rasanya lebih Honda banget dan CBR matrius, oke oke, 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 oke seperti ini sinematiknya dan kalau kalian belum subscribe ya bantu subscribe dulu ya guys ya bantu subscribe dan jangan lupa like video ini karena like kalian dan subscribe kalian sangat membantu aku buat ngembangin channel ini guys, oke karena ini channel masih berkembang berkembang, berkembang, berkembang ya mau supportnya guys, oke terima kasih yang udah like terima kasih yang udah support lagi guys ya dan langsung aja kita tuning motor ini yang pertama mungkin dari platnya dulu guys ya plat belakang sama sparkboard tuh wajib dicopot karena motor-motor berfiring gini itu bagusnya plat belakangnya dicopot guys sama apa namanya sen ya guys ya terus sebenernya buat apa namanya buat si pion kayaknya pasang aja lah guys ya kita kita modifon kali ini temanya itu tema ini guys apa namanya street racing gitu ya street racing look oke guys disini ada ban michelin 4gp misalnya nah ini pelaknya dari bawaan honda itu seperti ini ya guys ya dan apa namanya buat kaliper tentunya udah berembo shocknya udah ohlin kayaknya depan belakang ini udah ohlin sih guys ohlin tuh ya kayaknya emang ohlin shock terbaik di dunia sih karena ya ya begitu lah ya guys ya terus ada brakesnya ini aku gak bakal naikin sih guys ini guys buat apa namanya buat tampilan disc apa namanya disc brakenya karena apa namanya aku pengen pake orinya aja guys ya looknya lebih lebih keren yang ori sih ketimbang yang gantian oke disini itu ada kenalpot ya kenalpotnya ini dari orisinil aja udah begini guys ya dari orisinil udah terpapar jelas terpampang jelas ini akrapovic guys ya ini orisinil dari CBRRR ini oke disini ada akrapovic lagi yang full system ya ini sebenernya pun udah full system gitu guys dari akrapovic gitu guys ya cuma ini kenalpot standarnya CBR gitu ya nah disini pun lubang inletnya itu ada 2 guys ya akrapovic yang apa namanya yang ori-ori ini tuh lubang inletnya ada 2 aku gak tau itu fungsinya kayak gimana ya guys ya cuma inletnya ada 2 nah kalau ini cuma full system 1 inlet aja guys 1 1 apa namanya 1 1 pipa itu ya nah ini terpasang dp killer sih kalau ini guys oke ini akrapovic full system S10R9 mungkin ada user CBRRRR yang lagi nonton video kini karena mungkin lagi yang pengen ngemodif CBR 1000 RRR nya oke user-user ya om-omku ya nah ini yang user CBRRRR mungkin ada yang persis warnanya kayak gini mau mau modif bingung gitu ya atau pengen lihat look kenalpot atau kayak gimana kalau dipasang kenalpot ini nah ya pokoknya begitulah ya nih seperti ini nah ini slip on guys ya ini slip on tapi kayak gak slip on ya akrapovic juga nah disini ada arrow competition SBK full titanium guys oke ini ini bentuknya kalau kayak gini ini gak sih guys kayak serasa ngeliat motor ini tuh kayak CBR250 ya gak sih kalau di belakang tuh agak mirip ke CBR250RR ya beginilah agak-agak mirip ya terus disini ada SC Project GP70RR gila ini SC Project gokil sih dipasang di apa namanya di CBR ini guys wah gila ini juga big volume ya dari apa namanya dari arrow ini juga keren sih guys sebenernya keren semuanya tapi aku bakal disini aku bakal pakein yang ini guys SC Project GP70R nah aku bakal pakein yang ini aja guys yang bening aja biasa guys oke oke biar lebih calm aja oke dan disini engine nya aku naikin ke K2 biar top speed nya nambah nah disini pelak nya belum diganti dan mungkin karena request nya full spec ya aku bakal ganti pelak ini ke pelak yang bener-bener ya menurutku paling cocok sih ini dia guys rotobox bulat ya rotobox bulat ini aduh gimana ngomongnya cara ngomongnya guys gak tau kenapa ya rotobox bulat itu dipasang di motor manapun gitu ya di mug manapun itu kayak kayak menyatu gitu guys bener-bener asik aja ini kayak jari-jarinya tuh agak mirip ke apa namanya velak ori orinya nih guys ini velak ori nah velak orinya tuh kayak gini sebenernya gak mirip jadi kalo pake rotobox sebenernya gak keliatan kalo motor ini tuh diganti velak gitu gak terlalu keliatan kalo gak kalo gak diperhatikan banget gitu tapi sebenernya ya harusnya udah udah langsung keliatan karena kan kalo si rotobox itu kan carbon gitu guys nah ini tampilan kalo pake rotobox rbx2 kali aja ada user cbr triple r ini lagi nonton video ini terus disini ada rotobox bus ini rotobox bus kayak gini ini rotobox bulat nah ya tuh ini rotobox eh rotobox bulat ini rbx2 ini bulatnya tuh kayak gini terus mungkin kayak apa bang coba oz racing nah ini oz racing kalo dipasang di cbr triple r ini ini oz racing ini oz racingnya guys terus apalagi nih ini oz racing masih di piega kalo yang tadi tuh gas rsa ya guys ya ini piega ini gas rsa ini piega r nah ini piega yang seri piega terus ini ada oz racing kativa ini kativa cocok juga sih sebenernya dibasang di cbr ini guys ini kativa ya nah gitu terus ada marvic piuma ini marvic juga keren guys oke ini keren juga nih marvic terus marvic atau marvic ya marvic kayaknya guys ini guys marvic sih atau marvic ya marvic lah bahasanya itu ya ada asen super baik dari marvic ini palang lurs kayak gitu ya mungkin karena apa namanya ya karena karena modifan atau selera itu tergantung masing-masing guys jadi gak bisa disama ratain kalau selera itu guys ya ini udah BST nah ini BST bintang punya keren-keren lagi sih ya nih tapi aku pakein rotobox bulat ini guys oke seperti ini motornya dan mungkin aku bakal ke personal garage eh mana ya personal garage ini motornya terus aku bakal coba walk around ya nah ini gila gak bro gila gak bro anjay gak anjay gak motor gebra ini ya anjir nih detail-detailnya guys aku sedikit sorot ya mungkin ini agak lama dimodifannya gak apa-apa lah ya karena ngenyorot detail-detail yang udah kita modif ini pelaknya rotobox bulat banyol diganti mikelin dan ya sebenernya ban-ban oribawan dari CBR pun udah keren banget guys ya tuh ini stang yang ruyuk gila keren-keren banget ya tuh ya apa namanya ada sportnya ini kayaknya kalau gak salah tempat kuncinya guys ya kalau CBR tuh tempat kuncinya tuh disini CBR triple R ini nah ini tempat kuncinya tuh ya tempat kuncinya tuh kayak NSR kalau gak salah guys NSR 250 kalau gak salah sih ya nih dari samping anjay keren banget kan simple gitu guys ini Honda guys oke nah ini udah sampai di jalan raya guys tentunya ini ada motornya ya CBR 1000 triple R full spek rotobox bulat SC project dan tadi udah ada upgrade lainnya guys oke ini motor standar pun udah udah gak perlu dimotif banyak sebenernya ya udah-udah keren banget guys ya jadi gak perlu dimotif-motif banyak gitu sebenernya ini motor gak perlu lah itu ya kayak buang-buang duit aja guys kalau sebenernya beli motornya terus dimotif banyak gitu ya itu terlalu membuang-buang duit kalau menurut itu karena ini udah keren banget motornya dari pabrikan udah didesain keren ya pokoknya ya ya sesuai lah dengan harga motor ini guys ya karena motor ini kayaknya mahal banget kayaknya di atas 1M kali ya guys ya apa mungkin segituan guys aku gak terlalu gak terlalu tau ini motor harganya berapa gitu guys oke kita gas coba launch controlnya ya guys ya aku bakal mungkin ada diem ada semenitan guys buat kalian ASMR sound dari CBR ini guys oke aku saranin kalian jangan pake headset sih buat dengerinnya guys oke aku semenit sekitar semenitan semenit lebih lah aku bakal off mic buat ASMR suara dari CBR triple R ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati